Film ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Pelita diperankan oleh Jessica Mila yang menyandang disabilitas. Pelita merupakan seorang mahasiswi yang cerdas dan berhati baik. Di tengah keterbatasannya, Pelita mampu menunjukkan bahwa rasa kasih menjadi manusia yang bermanfaat dan peduli pada sesama menjadi jauh lebih bermakna daripada sekedar kesempurnaan fisik semata. Suatu ketika, ia bertemu dengan Dewa Pradipta diperankan oleh Omar Daniel, seorang pewaris tunggal keluarga Pradipta atau pemilik kampus tempatnya kuliah. Dan di situ seorang dosen meminta Pelita menjadi mentor untuk Dewa yang tidak kunjung lulus. Awalnya Dewa memandang Pelita sebelah mata karena kekurangan fisiknya. Ia juga tak segan menunjukkan sikap angkuhnya pada gadis itu. Selain angkuh, ia juga memiliki sisi buruk yang suka memberontak. Hal itu terjadi karena ketidakadilan yang terjadi di rumahnya. Ayah dan ibu dari Pradipta telah meninggal dunia karena pembunuhan. Ia menyaksikan langsung pembunuhan ayah dan ibunya di depan matanya. Atas kesaksiannya tersebut, tidak ada seorang pun yang percaya dan menganggap bahwa ia berhalusinasi semata. Hal itulah yang menjadikan Dewa menjadi sosok pandai meremehkan orang lain, pandai berkelahi, dan menyakiti orang lain. Meski di awal hubungan keduanya dipenuhi sikap penolakan dan dari sikap Dewa yang sangat angkuh, Tapi tanpa disadari keduanya memiliki persamaan masa lalu yang kelam atas kehilangan orang tua mereka. Dan seiring berjalannya waktu perlahan membuka satu persatu misteri masa lalu yang lebih pelik dan lebih menyakitkan dari sekedar perjalanan hubungan mereka. Terima kasih telah menonton!